Hari ini adalah Legendary baru, yaitu Legendary Mantarei dan juga Legendary Makarov Iya, Makarovnya adalah yang gue pegang disini Bukan Makarov karakter, tapi Makarov senjata ya Atau mungkin kalian sempat kenal juga yang namanya Saikov 11-12 Saikov sama si Makarov ini Dan ini bisa kalian dapetin dari draw terbaru Nah, draw terbarunya ini, gue udah full draw tadi, kurang lebih sekitar 10.000 CP Mungkin lo siapin sekitar 10.500 atau 11.000 untuk amannya Ini Legendary yang keren banget temen-temen ya, Legendary Mantarei Dan lo bisa lihat ini bener-bener Mantarei banget, yaitu ikan pari banget Dan ini juga Legendary yang spesial, karena lo bisa nyopot dan pasang kacamatanya seperti Motoko ya Motoko yang sebelumnya Itu menjadi karakter dari Legendary Kenceng banget suaranya kamu ya Dari Legendary Switchblade sebelumnya ya Oke Ada teaser-nya juga Kita lihat dulu teaser-nya ya Lagi lihat teaser, ada yang invite kawan-kawan Ya, itu lah ya Nah, yang spesial dari karakter ini Tadi gue udah sempet bahas yang pertama adalah lo bisa Make kacamatanya atau lo bisa ngelepas nih perbandingannya ya Pake kacamata seperti ini, ngelepas seperti ini Lihat, kalian lebih pilih yang mana Gue sih lebih pilih yang gak pake kacamata Karena lebih keliatan cantiknya gitu kan Uh, Mantarei Ini tuh Mantarei cantik banget beneran bro, sumpah Cantik banget Oke, kita ngomongin fitur kali ini Fitur dari si Mantarei-nya Ini ada macam-macam temen-temen Yang pertama lo bisa lihat disini adalah Original Entrancenya Ada Mantarei yang ngeliatin Ikan-ikan pari di langit Ada ikan paus Dan kalian bisa lihat tuh ikan parinya ada 3 Nah, ikan pausnya ada berapa coba Ikan pausnya Nah, selanjutnya ada Hollow Watch Ini merupakan fitur yang emang standart banget Ada di karakter legendary gitu Yang wajib banget ada di karakter legendary Cuma yang bedain Disini adalah bener-bener Aquatic banget Airnya tuh kerasa banget Detail airnya Bagus banget Nah, buat skillset Nah, sebenernya yang pengen gue bahas Lebih detail adalah Masalah skillset ini Ini tuh keren banget temen-temen Skillsetnya ini Dan bahkan Tadi gue udah sempet cobain Main di Ground War Gue ngeliat Di genggaman tangannya Seperti apa Dan begitu terbangin juga dia Seperti apa Si ikan parinya ini Itu bener-bener Bisa gue bilang ya Ini adalah skillset Paling bagus dari legendary Yang pernah ada Karena dia bergerak Temen-temen ya Lo bisa liat Ini bergelombang-bergelombang Si ikan parinya Dan juga Keliatan banget Waktu dipegangnya Nah, tapi sayangnya satu Tadi gue sempet nyobain Buat ngerti killcam-nya Gue main custom room Tapi ternyata Begitu di bagian killcam Itu gak berubah Gak berubah Untuk bagian killcam-nya Masih drone yang biasa Nah, untuk drop stance Di BR Seperti itu drop stance-nya Dan untuk loot box-nya Seperti ini Nah, selanjutnya Kita akan bahas Buat si Makarov ya Senjata legendary pistol Legendary secondary Yang ini kemungkinan Besar banget Akan meta Karena emang gue dicobain Ini enak banget Nah Yang membuat senjata ini meta Lo tau semua pasti ya Dia bisa Automatic fire ya Full automatic fire Dengan menggunakan barrel ini Dan dia punya 80 peluru Dan kalau digabungin sama akimbo Pelurnya 160 Nah, disini gue udah bikin Tiga lot out temen-temen Yang pertama adalah yang ADS Yang kalian lihat attachment-nya tadi Pakai oil can suppressor Dan mungkin tips aja dari gue Kalau kalian nanti Pakai oil can Itu jangan lupa Buat diilangin ya Buat diilangin si Oil can-nya Kenapa? Ini karena ngalangin banget Sumpah ini ngalangin banget Kalau pengen pakai suppressor juga Tapi pengen pakai oil can Modelnya mending diganti Jadi monolitik Light suppressor Atau compensator Atau apapun gitu lah Yang lebih kecil Atau kalian ilanginnya sekalian Supaya Si suppressornya Nggak ngalangin Gitu Dan yang wajib juga adalah Ini lightweight single action Supaya dia lebih cepat lagi Untuk fire intervalnya Nah Gue udah cobain temen-temen Ya buat DMP Buat DBR Gue bahas yang DMP dulu Gue buat main DMP Terutama buat main di map kecil Akimbo Ya Akimbo itu Sangat-sangat menyenangkan ya Dengan 160 peluru Lo bisa nge-spam Tembakan-tembakan Yang itu bisa nggak habis-habis Ibaratnya nggak habis-habis ya 160 peluru Dan ini secondary gitu Bukan primary Bahkan bukan LMG Pelurunya tuh sama kayak peluru LMG Gitu 160 Tapi gue ngerasa Agak kurang Apa ya Agak kurang Agak kurang Efektif dan efisien gitu Karena kebanyakan pelurunya tuh Kebuang mana-mana Karena emang Dia kan heal fire ya Jadi pelurunya tidak terlalu fokus Dan gue cobain juga Pakai yang ADS Dan gue jujur lebih puas Dengan performa yang ADS Dibandingkan dengan performa yang Akimbo gitu Nah itu buat di MP Buat di MP Jadi gue cuma nyobain ADS Sama Akimbo Buat di MP Nah di Battle Royale Gue cobain pake Modus kirmis Pake modus kirmis Ini gue sempet cobain Yang pake Akimbo Yang pertama Dan yang kedua Gue yang pake single Tapi singlenya Dila single fire Single fire yang gue pake Itu attachmentnya kayak gini Jadi pake monolite suppressor Pake sorokin Pake MIP laser Lightway single action Dan 80 round drums Kenapa gue gak pake oil Gak pake oil can Karena kalo lo pake oil can disini Ya Lo gak bisa pake laser Gitu Dan sebenernya Ada keterangan dari oil can ini View obstructed When using iron sight Jadi view lo sebenernya kalangan Kalo lo pake iron sight Jadi emang fitur Buat ngilangin appearance Dari oil can suppressor Itu bener-bener Ngilangin efek negatif Si oil can suppressor Gitu Tapi karena gue mau pake laser disini Gue mesti pake monolitik Dan juga Gue mesti pake laser Supaya battle split Dan spin to fire nya Lebih enak Dan yang pertama Gue akan bahas dulu Buat yang Akimbo Nah yang Akimbo ini Gue ngerasa Di BR ya Dengan peluru yang unlimited aja Gue ngerasa ini Jadi sebuah pemborosan Apalagi kalo lo main Di mode battle royale yang biasa 160 Per 400 400 peluru cadangan lo Cuma bisa buat ngerilot Dua kali doang Fullnya 320 Dan menurut gue ini Bener-bener Yang ngebuang-buang peluru lah Dan gue coba juga Buat ngekill orang Tanpa attachment Atau tanpa mod ya Bukan tanpa attachment ya Tanpa mod Ini sangat-sangat kurang sekali Gitu buat pake Akimbo Dan gue udah bisa ngerasain Kayaknya emang di senjata Bagus Itu pake Attachment biasa Gitu Tanpa pake perk Akimbo Nah Yang berikutnya Gue cobain lagi temen-temen Gue pake Yang single Tapi hipfire Nah gue pake single Yang hipfire Gue ngerasa justru Gue bisa ngeluarin performa Terbaiknya dari Si Makarov ini Buat di ADS pun Masih cukup lumayan Dan buat di fire Ini luar biasa banget Apalagi kalo Lu udah pake perk Hipfire Ya perk Emas hipfire Itu bener-bener Tembakan-tembakan lu Wow Akurat banget Dan bener-bener Ini bisa bersaing Sama SMG-SMG Bahkan mungkin bisa Bersaing sama SMG Kelas yang Cepet banget Fire rate-nya Kayak MSNC Lalu kayak Fennec Dan juga Sama Mekten Bisa bersaing Nah Satu hal lagi Yang gue temuin Di mode Battle Royale Yaitu di mode Skirmish Yaitu Penggunaan Hunter Kill Drone Di mode TPP Dan disini Mungkin Satu-atunya mode Dimana lu bisa Ngeliat Mantarei Ini megang Hunter Kill Drone-nya Secara TPP gitu Di mode lain Mungkin lu gak bisa liat Kecuali ada temen lu gitu ya Temen lu Yang pake Lu ngeliat Dari Vision lu Itu bisa liat gitu Si Mantarei megang Hunter Killernya Seperti apa Gitu Dan menurut gue Hunter Killernya Bagus Mantarei-nya bagus Makarov-nya luar biasa Dan mungkin itu aja Review singkat dari gue Mengenai Legendary Mantarei Dan juga Mengenai Makarov Dan menurut gue Ini Bagus banget Indah banget Dan cantik banget Sebentar Gue closing-nya Pengen si Mantare-nya Yang tidak Menggunakan ECMT Ya Nah Ini dia Jadi segitu aja Temen-temen Buat video kali ini Dan Buat kalian Gue penasaran Kalian lebih suka Mantare-nya Pake kacamatanya Pake Pfizer-nya Atau Gak pake Gue tim yang Gak pake Pfizer Bye Mr. Hospital Hunter Killer Drone Inbound We've captured the Megapoint Holographic decoy Related Hunter Killer Drone Deployed Losing Megapoint Objective almost Keep it up Nice work Get ready for the next round